Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih service Di hadapan saya teman-teman Ini ada sebuah radio kompo ya Ini merek polytron Jadul ya Ini kata yang punya itu teman-teman Pengen dipasangkan modul MP3 ya Yang seperti ini Oke Jadi kali ini saya akan buatkan tutorial Gimana caranya kita memasang modul seperti ini ya teman-teman Jadi yang perlu kita harus ketahui dulu itu adalah Tegangan yang dibutuhkan modul ini Biasanya kalau modul ini membutuhkan tegangan 5V ya teman-teman Nah untuk penyambungan soket RCA nya Nanti saya akan perlihatkan di bagian dalam Dimanakah kita melekatkan soket RCA nya Tapi sebelum saya lanjut Jika teman-teman suka dengan channel saya Silahkan teman-teman like ya Sub serta di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan Oke saya akan buka dulu tab nya ya Oke bagian teman-teman Saya sudah buka ya Untuk tab nya ya dan kondisinya Untuk bagian Mesin di bagian dalam ya seperti ini Jadi teman-teman harus tahu dulu Untuk soket RCA yang ini ya Ini teman-teman ya Ini kebetulan saya sudah ganti kabelnya Karena kabelnya ini pendek ya Ya kabelnya seperti ini Jadi gak cukup Jadi saya ganti yang lebih panjang teman-teman Nanti letak posisinya teman-teman suka-suka aja Yang penting rapi Mau taruh di atas bisa Mau taruh di depan tab sini Yang ada tab nya bisa ya teman-teman ya Nah sekarang ini saya sudah ganti ya Untuk soket RCA nya seperti ini Oke Ini inputnya ya teman-teman ya Saya buka seperti ini Dan yang harus kita tahu itu dulu Output dari Ampli dari radio Kompo ini ya teman-teman ya Nah disini kita bisa lihat Untuk out LR nya itu Dia ada letak posisinya di area sini ya Ini Kalau yang ini inputnya ya teman-teman Ini Lout nya ya Saya bisa perjelas lagi Untuk teman-teman yang ingin belajar ya bisa ya Kalau bisa saya perjelas Saya zoom-zoom sedikit Out kelewatan Kelewatan ya Oke keser dulu Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya Saya fokuskan Oke Ini ada LR Dan ground ya Biasanya itu ground nya di tengah ya Cukup mudah untuk cari ground Saya ajarin aja Teman-teman ambil lapometer Seperti ini Ini di skala buzzer ya lalu kita cari groundnya kita lekatkan lekatkan saja disini untuk profitamnya seperti ini gampang aja teman teman cari groundnya ya, biasanya dia ada di tengah nah ya kan teman teman ini groundnya kita sudah tahu dia ada di tengah L dan R nya kita letakkan nanti disitu ya kita solder saja langsung kita lihat dulu disini nanti saya kecilkan lagi seperti ini L nya mana sih ini teman teman oh iya L nya yang pinggir ya yang ini ya pinggir berarti dia disini ya teman teman oke nanti kita cari untuk tegangan input ya untuk menyalakan MP3 nya nanti teman teman ya modul MP3 nya oke kita letakkan L dan groundnya itu disini teman teman dia di tengah ya kita letakkan yang tengah ground ini kita pasang saja dulu seperti ini nanti kita rapikan ya kalau berhasil teman teman ya kemudian R nya disini oke sudah ya sudah terpasang semua seperti itu teman teman ya nah ini saya geter lagi oke nah sekarang kita single cari untuk input nya ya tegangan input yang untuk menyalakan modul MP3 ini ya oke sekarang kita coba dulu nyalakan tab nya ya teman teman kita akan cari tegangan ya dimana tegangan yang bisa kita ambil kalau saya sih biasanya tegangan yang no supply tab ini ya teman teman ya nah dia jeruk sokit nya ada disini dan ini di kaki kaki sokit nya ya kita akan cari tegangan ya teman teman ya oke saya letakkan apometer saya disini bisa kelihatan ya nilainya ya ini ya oke kita ke skala DC ya biasanya supply tegangan untuk yang ini teman teman 5 sampai 12 volt ya bisa ya tegangan 12 volt bisa dipakaikan ya karena disini sudah pakai IC pengontrol ya teman teman ya ini dia IC nya ya ini 78 V05 ya ini jadi kalau teman teman pakai tegangan 12 volt bisa ya teman teman ya karena ini sudah ada yang mengontrol ya tetap jalurnya itu dia membutuhkan tegangan 5 volt ya jadi kita akan cari ya tegangan nya ya teman teman saya coba nyalakan dulu tab nya ya seperti ini oke saya ambil ground saja disini bisa bentar ya kita cari ground nya ya disini teman teman perhatikan ya apometer saya nah disini kan ada ground ini pasti ground teman teman ya ini gak ada tegangan ya oke kita coba disini ada tegangan teman teman berapa tegangannya sebentar ya 7 volt ya disini pun juga 7 volt disini pun juga 7 volt lalu disini tidak ada tegangan ya disini ada tegangan 5 volt oke jadi yang kita ambil saya ambil saja di tegangan 7 volt ya disini oke untuk ground nya sebenarnya kalau ground nya sebenarnya biar satu saja bisa ya untuk ground nya biar enggak 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 pakai kabel bisa ya teman teman ya karena ini kan ground nya ini disini ini nyambung ya tapi kita akan pakai kan aja dua kabel ya satu saja ini bisa sudah bisa nyala teman teman ya untuk pembuktiannya saya seperti ini aja saya buktikan ya kita cari dulu tegangan positifnya disini ya nah ini soketnya ya ini kalau saya lekatkan di tegangan 7 volt ini pasti nyala ya teman teman perhatikan ya nah itu kan nyalakan ini tanpa ground ya ini kan sudah ada ground ya di tengah ya walaupun tanpa kita kasih kabel ground bisa nyala tapi bagusnya bagusnya kita kasih kabel ground ya teman teman ya ini saya coba nyalakan nah kalau begitu saya akan kasih dulu dua kabel ya dari sini untuk ground 1 dan untuk 7 volt 1 untuk mesuplai modul MP3 ini oke sebentar ya saya sambungkan dulu dua kabel oke baik ya untuk kabel ini saya sudah pasang ada dua aja jadi saya pasang dari atas karena rencana modul ini saya akan letakkan di atas ya bukan di depan ya kebetulan ini akan ada yang kosong ya teman teman di dari atas ya kemungkinan disini saya akan pasang nanti ya jadi kemungkinan untuk jalan jalan kabel yang ini saya akan letakkan disini nanti saya akan dari atas ya kita akan mengetes dulu ya teman teman ya oke kalau begitu ini saya sudah nyambung ya dua buah kabel yang disini negatifnya ya groundnya yang disini tegangan input tadi 7 voltnya teman teman ini ya masuknya kesini jalurnya ini oke nah sekarang tinggal kita tes ya teman teman saya akan ambil dulu speaker nya satu ya kita ponekan dulu speaker satu sebentar saya letakkan saja disini speaker nya teman teman oke seperti ini ya merah merah hitam hitam oke sekarang saya coba nyalakan ya kita lihat ya dan dengarkan apakah suaranya mau keluar ya teman teman oke saya coba nyalakan ya bismillah oke suaranya langsung keluar ya teman teman ya tapi ada kendala ya teman teman ini kayaknya noise nya itu sangat besar sekali ya seperti itu nah itu oke kalau begitu saya mau hilangkan dulu sedikit noise nya ya saya cabut dulu oke saya mau hilangkan sedikit noise nya ya itu cukup mudah sih teman teman kalau saya sih biasanya banyak sih teman teman yang pakai trik trik yang untuk menghilangkan noise nya ya kalau saya cuma pakai elko saja teman teman ya saya pakai elko 470 mikro farad 25 volt ya saya pasang di input tegangan dari modul mp3 ini saya pasang disini aja supaya teman teman bisa lebih paham ya oke jangan sampai kebalik ya untuk elko nya positif dan negatif nya oke saya pasang dulu positif nya disini itu untuk mengurangi noise saja ya teman teman ya bentar saya kasih di modul oke oke udah kita cari positif nya disini oke bentar bentar teman teman tidak lihat ya kemudian yang negatif nya kita letakkan disini ingat ya teman teman jangan sampai kebalik ya ots lepas terlepas dia teman teman oke kasang satu disini lagi ini coba kita ngetes aja ya nanti kalau berhasil lalu kita rapikan nanti hasil lahirnya teman teman saya akan perlihatkan hasil lahirnya kita akan mengurangi saja tutorial cara pemasangan instalasi nya ya teman teman seperti ini ya oke kita akan coba nyalakan lagi apakah noise nya masih sudah berkurang setelah saya melakukan pemasangan elko seperti ini pastikan jangan sampai kebalik untuk kutub positif dan negatif nya ya untuk yang teman teman mau belajar kutub positif nya ada garis disini dan positif nya yang tidak ada garis ya oke sekarang saya coba nyalakan ya teman teman coba kita dengarkan lagi apakah noise nya masih banyak atau masih besar ya oke noise nya sudah hampir hilang teman teman dan sudah kecil ya ini kalau ada suaranya ya teman teman pasti sudah bagus ya atau saya coba dulu ambilkan plastik saya ya ini kan masih dalam status bluetooth kalau saya bluetooth tapi saya tidak perlu untuk merekam ya saya akan pakai plastik saya dulu sebentar saya akan ambil plastik saya oke oke kita lanjut ya saya pasang dulu plastiknya ya seperti ini oke sudah ya sekarang saya coba nyalakan dulu usb driver mode kita lihat ya fm mode bluetooth mode kalau kita nanti terkena hak cipta ya saya cari dulu untuk lagu-lagunya fm mode usb driver mode fm mode sebentar teman 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 ya saya saya setel dulu ya oke baiknya saya sudah setel ya untuk di lagu-lagu yang tidak terkena hak cipta teman teman ya sekarang saya coba view saja ya seperti ini oke kelihatannya seorang yang sudah bagus ya teman teman selamat menikmati oke oke saya akan saya akan coba saya akan coba pasang lagi yang satu teman teman ya karena ini speaker nya gak seimbang ya coba kita akan pasang lagi yang satu agar biasa bisa dia steril ya saya pasang lagi disini teman teman kita pasang lagi yang satu ya supaya bisa seimbang ya untuk merah-merah ya dan untuk hitam-hitam disini oke kita coba lagi fuse dia teman teman ya oke oke Bersambung 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 ini jadi untuk kalau bisa di remote itu bisa bagus ya untuk posisinya tapi no problem teman-teman ini karena permintaan dari usernya ya minta dipasang di atas ya kita pasang di atas aja oke nanti untuk video akhirnya setelah saya rapikan saya akan melihatkan teman-teman tapi berkali cukup tutorial singkat dari saya kalaupun cara menjelaskan saya tadi ada yang kurang jelas silahkan dah teman-teman bertanya di kolom komentar dan tetap dukung channel saya jika teman-teman suka dengan cara di like di sub serta di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum r.wb sampai jumpa di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!